Sekarang kita mengaplikasikannya langsung ke Bedrock. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kita membuat subcatchment-nya. Nah, membuat scripting-nya tadi yang saya jelaskan adalah sesuai dengan subcatchment yang kita buat di Google Earth. Nah, caranya itu yang tinggal diklik sesuai dengan besar subcatchment-nya. Misalkan ini, kita ambil subcatchment yang pertama kita buat. Nah, setelah kita selesai ini, kemudian kita klik kanan. Oke. Misalkan ini. Kemudian, setelah itu kita akan membuat node-nya. Node setiap belokan. Nah, inilah subcatchment yang sudah kita buat sesuai dengan subcatchment yang kita buat di Google Earth tadi. Sehingga itu, selanjutnya kita akan membuat node-nya, tapi lebih baik kita unload backdrop-nya agar lebih mudah untuk membuat node-nya. Nah, caranya itu dengan mengklik kanan, gambarnya, kemudian objects. Nah, baik-baiknya kita uncheck. Oke, setelah itu, kita akan membuat node-nya. Nah, node-nya ini, cara membuatnya itu setiap ada belokan. Misalkan ini, dari atas, belokan di sini, kemudian di sini, 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 dan di sini. Dan ini tadi kita buat, ini adalah saluran generasi primer. Nah, setelah itu, jangan lupa di mana outflow-nya tadi. Outflow-nya tadi berarti di sini, di sini, di sini, di sini. Ini kan sungai-nya di sini, di sini, kita buat sungai-nya di bawah. Karena elevasinya rendah, paling rendah di bawah. Oke, nah, setelah itu, setelah itu, Nah, setelah itu, inilah node-nya yang kita buat dan kita rencanain tadi. Nah, setelah node-nya kita buat, maka itu kita akan membuat salurannya, menghubungkan node satu ke node lainnya. Nah, yang kita pilih adalah complete link-nya. Nah, caranya ini, harus kita perhatikan yang tadi saya jelaskan, sesuai dengan arah-aliran. Kalau misalkan dari atas ke bawah, semua harus atas ke bawah. Nggak boleh bawah ke atas. Nanti dia tidak akan running. Dan sesuai dengan elevasinya. Nah, elevasinya kan harus dari tinggi ke rendah. Karena, di dalamnya ini, kita buatnya secara gravitasi. Nah, caranya itu, tinggal kita klikkan pada titik nodenya, kemudian ke satunya. Sehingga terjadi lainnya. Sampai membentuk saluran dan menghubungkan seluruh node. Yang akan nanti jatuhnya ke outfall. Nah, inilah untuk salurannya. Nah, sehingga terbentuklah seperti ini. Dan keseluruhan dari saluran ini menuju satu, yaitu outfall, yaitu sungainya. Nah, setelah itu, kita akan membuat, mengisi data-data dari setiap node, dari setiap saluran atau link-nya, setiap subcatchment-nya. Nah, tapi jangan lupa, kita akan membentuk, membuat rangeque-nya. Nah, untuk membuat rangeque-nya, sebenarnya kita harus tahu di mana letak stasiun hujan yang ada di Google Earth. Sehingga, itu untuk mengetahui arah hujannya dan seberapa besar hujannya untuk ada di saluran drenase. Nah, misalkan, untuk rangeque-nya kita buat di sini. Oke, setelah itu, setelah kita sudah lengkap semuanya, untuk dari gambarnya juga, kita akan mengisi semua data-data yang diperlukan. Nah, selanjutnya, kita akan mengisi data-data subcatchment terlebih dahulu. Nah, untuk subcatchment, data yang harus kita isi adalah rangeque, itu stasiun hujan kita tadi ada satu. Outlet, ini adalah node yang elevasi yang terendah di antara subcatchment tersebut. Misalkan subcatchment ini, maka elevasi yang terendah ada di bawah ini. Di junction 34. Oke, maka kita ketik angka 34 di outlet-nya. Kemudian, luas area subcatchment-nya tadi, misalkan sekitar 3,5 hektare. Kemudian, duit adalah saluran jarak terpanjang, yaitu, bukan jarak terpanjang ini, mainkan jarak terpanjang dari ini, ke sini. Misalkan, 125. kemudian swap-nya itu tetap 0,5%. Namun, untuk persen improve-nya itu, karena tadi kita ada di perkotaan, dan seluruhnya ada permukiman, sehingga persen improve-nya itu adalah nah, untuk persen improve-nya ini, 70%, dikarenakan di sini pemukiman, sehingga daya resapnya rendah. Maka, daerah kedap airnya itu tinggi, karena pada perumahan semua, sehingga runoff-nya tinggi. makanya kita buat 70%, asumsi 70%. Tapi, untuk misalkan, daerah yang terbuka, lapangan terbuka, atau lahan terbuka, hijau, itu daya resapnya tinggi, sehingga, untuk daya kedap airnya itu rendah, yaitu 20%, 10-20%. Oke, kalau di bagian subket, cuma hanya ini saja yang kita isi, kemudian, kita silang, maka, dapat kita lihat, di sini subket semuanya ke arah, aliran airnya ke arah bawah, yang tadi, 3-4. Ke arah outlet-nya. Oke, kemudian, kita mengisi node. Ya, nah, node-nya ini, yang kita isi adalah elevasi saja. Nah, elevasinya kita lihat dari Google Earth. Nah, misalkan elevasi di sini adalah, 220, 220. Oke, hanya itu saja yang kita isi. Oke, nah, setiap node ini, kita akan isi seluruhnya, dan harus turun. Karena, sistem drainasenya harus sistem gravitasi. Kita usahakan, jangan menggunakan popak, karena itu akan sulit. nah, kemudian, setelah kita isi seluruh node-node-nya, dan subscacement-nya, maka, kita akan mengisi, link-nya, yaitu salurannya. Nah, yang akan kita isi adalah, shape, max depth, length, rockness, dan nanti juga ada, kita gunakan, untuk, entry loss coefficient, exit loss coefficient, dan average loss coefficient. Oke, ini yang, yang tiganya ini, kalau misalkan, jenis salurannya itu tertutup. Nah, oke, nanti saya akan jelaskan, jenis saluran tertutup itu bagaimana. Nah, kita lihat, biasanya kan, kalau misalkan, saluran drainasenya, yang kita tahu, biasanya kita buat, yaitu, rectangular, berbentuk persegi panjang, atau persegi. Nah, tapi terbuka. Nah, dikarenakan dia di pinggir, jalan, kiri atau kanan. Nah, untuk ketinggiannya, misalkan kita buat 1 meter. Namun untuk, kita buat 1,5 meter saja. Nah, untuk bottom width-nya, lebarnya itu, kita buat 1 meter. Diasumsikan saja dulu. Nah, kemudian kita okekan. Maximum height, dan maximum depth itu sama. Jadi, dia langsung connect. Oke, nah, panjangnya berapa? Panjang yang kita tadi, kita hitung, sesuai dengan Google Earth. Ini misalkan panjangnya adalah, 50 meter. Rockness, atau kekasaran, itu tergantung, jenis saluran kalian. Terbuat dari apa? Misalkan dari beton, dari semen, dari batu-bata, atau hanya tanah saja. Sehingga, rockness itu berbeda-beda. Misalkan kita, kita buat dari beton. Sehingga, misalkan, rockness itu 0,015. Oke, nah, karena saluran terbuka, jadi kita tidak usah mengisi, entry, exit, average, loss coefficient-nya. Oke, semua begitu, sampai outfall. Nah, ciri-ciri untuk, menggunakan saluran tertutup, adalah, jika ada persimpangan, seperti ini. Nah, di atas salurannya itu, ada jalan. Jadi, kayak jembatan gitu sih, ibaratkan ya, di bawah tanah. di bawah jalan maksudnya. Sehingga, yang tadi saya katakan, maka conduit-nya ini, link-nya ini, kita, kita, isi datanya semuanya. Misalkan, nah, shape-nya ini harus kita ganti. Berarti harus, tertutup. Terserah, mau circular, mau close rectangular, atau yang lain. Tapi, karena kita di rectangular, kita seragamkan saja. Jadi, close rectangular. Nah, maksimal height-nya tadi, 1,5. Bottom width-nya, kita samain 1 meter. Oke. Nah, length-nya, misalkan, 50 meter. Sesuai Google Earth aja. Sesuaiin Google Earth ya. Nah, ini karena kita asumsikan aja, rockness-nya itu 0,015, karena terbuat dari beton. Nah, untuk pengisian, entry exit average-nya, kalau entry loss coefficient-nya itu adalah 0,5. Exit loss-nya itu 1. Average-nya itu 0,75. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan semua data-datanya, jangan lupa data range-nya. Nah, data range-nya ini data stasiun hujan, yaitu time series. Nah, time series, caranya itu, kita klik time series-nya, kemudian, kita tambahkan, misalkan ini, kemudian, nah, terus, di sini kita buat, judulnya apa, judulnya apa, terus, nah, di sini waktu dan value-nya, sehingga, nanti dapatnya adalah seperti ini. Nah, ini dari mana? Ini harus kita hitung sebenarnya. Nah, cara perhitungannya, pasti kalian udah tahu kan? bisa kita tahu kan, cara mencarinya, yang pernah dipelajari di hidrologi. Ini time series-nya, waktunya, curah hujan pada 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, sampai 720 menit. Nah, value-nya adalah I, intensitas hujannya, curah hujannya, dalam milimeter per jam. view, nah, sehingga ini, itu time series-nya. Oke, isinya yang ingat, 5, 10, 15, sampai 720. Oke, kemudian oke. Nah, sebelum kita running-kan, kita akan membuat dulu, untuk, simulasi option-nya, yaitu, kita klik option, di bagian project, kita klik option, kemudian kita klik general. Nah, di general ini, yang kita checklist adalah, rainfall, flow routing, dan ingat, di routing model, kita gantikan dynamic wave. Nah, kemudian ini, infiltration modelnya, kita horton. Sudah, kemudian, setelah itu, kita pindah ke option date, tanggal. Nah, untuk analisis, kita harus butuh tanggal, ya kan? Nah, analisisnya, start analisisnya, misalkan, sekarang, tanggal hari ini, ingat, ini lihat, untuk, ini, mon, formatnya, bulan, hari, tahun, sehingga, bulan, tanggal, bulan Agustus, tanggal 22, tahun 2020, start analisisnya. Kemudian, kalau misalnya start reportingnya, kita samain dengan, tanggal start analisisnya. kemudian, end analisisnya, boleh kita satu hari, dua hari, ataupun satu bulan. Yang penting, nggak boleh sama dengan startnya, nanti dia nggak running, percuma saja. Nah, kemudian, untuk timenya, misalkan, sekarang adalah jam, 22.28. Misalkan, kita buat start analisisnya, 22.30. kemudian start reportingnya, berarti 22.30. Nah, untuk end analisisnya, harus 12 jam. Ya kan? 12 jam, berarti, sekitar jam, 10.30. Untuk, end analisis onnya. Kemudian, kita okekan. Kemudian, timestampnya, kita biarkan begini. dynamic wave-nya juga biarkan. Files-nya juga kita kosongkan. Sehingga, kita okekan. Kemudian, setelah itu, langsung ke running. Run simulation. Ini, tanda seperti warna kuning ini. Nah, kalau ini berarti, the successful. Oke. Nah, untuk melihat, berapa besar sih, the beat, kecepatan, atau run off-nya. Sehingga kita, klik map. Nah, untuk subcatchment, kita boleh terserah kita mau apa. Tapi, kalau misalkan ini, kita ke run off-nya. Kemudian, untuk notes-nya, kita ke flooding. Banjir atau enggak. Kemudian, links-nya itu adalah, kita ke velocity, kecepatan. Oke. Nah, kemudian, kita buat animasinya. caranya itu gimana? Kita klik ini, yang warna biru, create a profile plot. Nah, kemudian, start note-nya. Misalkan, start note-nya dari, kita pilih dari sini ya. Misalkan, jangsa 29. Berarti kita, end note-nya, berarti di outfall. Oke. Klik. Mba. Kemudian, find path-nya. Kemudian, oke. Terjadi lagi nih. Terus, kita tahu dari mana ada airnya apa enggak, sehingga kita mainkan animasinya. Ini ada airnya. Ini. Karena ada air di jam 11. Oke. Nah, kalau misalkan, mau lihat perbuahan warnanya, seperti ini. Misalkan, nih. Nah, akan ada berubah warna dia. Berarti di komisi sub-cashman area, runoff-nya, tinggi. Orang merah. Nih, kalau di sini warna kuning, di conduitnya, kecepatannya lumayan tinggi. Nah, hijau, berarti lumayan rendah. Kenapa orang biru di sini? Karena tidak ada air mengalir di sini. Sehingga seluruhannya berada di outfold. Oke. Oke. Selanjutnya, kalau kita, kalau ini kan dilihatnya enggak enak ya? Jadi, kalau misalkan membuat notasinya, simbol-simbol yang lainnya, maka kita buat dari tools, kemudian map display. Nah, yang ini sub-cashman-nya diagonal, nodes, links, labels, anotasinya, boleh semuanya. Tapi kalau semuanya, ini terlihat penuh. Jadi, yang kita cek-list saja adalah, range, sub-cash, node id-nya, kemudian, link values. Kemudian, untuk flow arrows-nya, itu open. Kita tidak arah alirannya. Kemudian, oke. Jadi, lagi nih. Nah, untuk kita memudahkan untuk membuat laporan, untuk data-data seluruhannya itu, maka kita, kan, project, kemudian, details. Nah, yang ini, untuk, semua data-data yang kita buat tadi, menjadi table. Untuk table. Ada sub-agements, sub-areas, infiltrasi, junction, outfalls, conduits, hingga report-nya. Oke, terima kasih. Nah, sekian, penjelasan, tentang tutorial, SWMM, dari kita berdua, dari aku sama Arya. Tadi, sudah dijelasin, dari masukin, dari, Google Earth, sampai, sudah jadi kayak gini. Nah, semoga bisa, dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga bisa membantu teman-teman, dalam, menyelesaikan tugas besarnya nanti. Nanti, kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa disampaikan, atau ditanya aja. Sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.